Hai cobain ayam ricis yang katanya ayamnya bau dan berlendir guys kembali lagi di konten makdah makanan rating terendah sesuai sama bau yang bilang tadi kali ini kita akan mereview ini semacam ayam ricis gitu guys tapi bukan yang brand ricis beneran ini yang versi biasa-biasa aja brandnya tapi yang dijual ini kayak ayam ricis gitu dia spesialis perayaman dan yang mbak huwapasan kali ini yaitu fire chicken wings plus nasi jadi di keterangannya ada sayap plus nasi dan keju ricis kalau di fotonya menarik banget ya guys ya kayak udah brand gede gitu yang sangat-sangat proper dengan branding gitu tapi kalau kita lihat di komentar-komentarnya itu banyak juga yang ngasih penilaian buruk guys katanya itu pesen ayam sayap semua digoreng enggak perfectly cook tepung masih putih basah enggak kriuk bumbu merahnya Oke cuma saya dapat satu potong sayap woi literally satu bagian sayap tapi yang kecilnya dipotong jadi seakan-akan dua potong ngaco sih dengan harga 77.000 saus keju Oke tapi seuprit banget daging ayamnya enggak dimarinasi jadi rasanya enggak enak sekali ajalah beli di sini terus kemasan hancur tumbah semua dan enggak ada yang bisa dimakan rasanya enggak enak banget ayamnya cuman menang pedes aja kayak bau ayamnya ayamnya nggak fresh dan udah berlendir kalau yang bau pesen ini ini harganya proporsinya 28.500 ada yang paket gitu isinya dua sama kayak yang di komentar tadi guys tuh harganya 77.000 up bahkan ada yang Rp80.000 tapi dapetnya dua dua potong dan yang di komentar ini dua potong tapi itu sebenarnya satu sayap bisa dipotong dua gitu Nah yang bau pesan ini yang satu aja guys bukan yang paketan pas pertama datang dia itu masih anget cuman ini eh udah didiemin agak lama jadi udah nggak anget lagi guys kemasannya pakai tinwall gitu guys kirain bakalan dikasih kayak box apa ya tuh kayak yang biasanya tulis yang ada gambar brandnya ternyata tinwall tuh ternyata dikasih dua sayap sama paha loh tuh jadi didalamnya ada nasi terus ayam ayamnya udah dikasih saus gitu sama taburan wijen terus dikasih kejunya guys tuh eh nasinya wangi nasinya wangi terus juga putih banget guys terus kayaknya ini juga pulen gitu menggoda juga ya guys kayak pedes gitu terus enak kita cobain dari nasinya dulu guys nasinya ini putih putih bersih bersih bismillahirrahmanirrahim hmm pulen pulen banget kematangannya oke pulen wangi enak guys terus kita cobain chicken wingsnya kita dikasihnya dua ada sayap dan juga paha guys padahal yang komen itu dia pesen yang 77 ribu paket harusnya dapet dua sayap tapi ternyata dua sih tapi satu sayap dibagi dua guys jadinya kayak dua gitu ini enggak loh ini satu potong sayap sama satu pahap hanya juga lumayan gede kita coba sayapnya sebenarnya baru satu bilitan udah kerasa banget pedesnya sumpah guys apalagi mbak U yang enggak terlalu suka pedes gitu tapi sausnya ini agak beda deh sama saus-saus biasanya dia ada rasa-rasa yang apa yang seger gitu loh bukan kayak saus ricis deh ini bau kalau pedes nggak bisa ngomong guys untuk ayamnya dia itu udah lembek karena emang udah lama tadi guys bau diemin udah lebih dari sejam mungkin jadi dia lembek terus dalamnya nggak yang berbau tapi ayamnya kurang fresh sih kelihatan kan guys agak kayak ngutek gitu loh guys keren kan kalau ayam yang fresh sama yang enggak dari warnanya itu ada kayak butek-butek gitu terus baunya dia nggak yang bau gitu nggak yang bau banget katanya ayamnya berlendir ini nggak berlendir guys terus kalau yang nggak fresh itu bener nggak fresh tapi dia masih oke nggak yang bau banget terus nggak crispy juga udah lembek dan warnanya putih ini karena baku nggak suka keju daripada baku gue gue bukan karena makannya nggak enak tapi karena baku nggak suka keju jadi kita panggil teman baku bintang namu yang dia suka keju guys bentar apakah mirip licis atau enggak kita tanyakan saja deh